Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mendapat masukan untuk meninggalkan budaya naturalisasi dan fokus membina usia muda demi berkembangnya timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia, Joko Pekik Irianto. Secara garis besar, Joko Pekik Irianto mendukung rencana besar Erick Thohir untuk melakukan transformasi sepak bola nasional. Apalagi setelah usaha Ketua Umum PSSI itu membawa Indonesia lolos dari sanksi berat FIFA akibat batalnya piala dunia U-20 di Indonesia. Belum lama ini FIFA mengumumkan akan memberi sanksi berupa pembekuan dana bantuan pengembangan sepak bola yakni FIFA Forward kepada PSSI. Sanksi tersebut dinilai banyak kalangan jauh lebih ringan daripada yang diperkirakan oleh banyak pihak sebelumnya. Joko menyarankan Erick Thohir supaya fokus dalam pembinaan pemain usia muda. Joko mendukung penuh keinginan Erick agar pemain timnas Indonesia U-20 dikumpulkan dalam pemusatan latihan agar dapat dipersiapkan untuk turnamen besar. Lebih lanjut, Joko juga menyarankan agar PSSI menjalankan berbagai kompetisi usia dini di Indonesia. Selain itu, ia juga menyarankan kepada PSSI untuk perlahan meninggalkan budaya naturalisasi. Menurutnya, budaya naturalisasi dapat hilang dengan sendirinya jika PSSI fokus dalam pembinaan pemain usia muda. Adapun Joko juga meminta agar sarana dan prasarana sepak bola di tanah air mendapat perhatian lebih dari PSSI dan pemerintah. Menurut Joko, idealnya setiap provinsi memiliki satu stadion yang sudah memenuhi standar FIFA. PSSI berupaya menghilangkan kebijakan pemusatan latihan TC jangka panjang tim nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafi yang sekaligus pelatih tim NAS U-22 Indonesia. Sebelumnya, program TC jangka panjang pelatih Sintayong sempat dikritik oleh juru taktik Persija Jakarta, Pemasdol. Karena kala itu, banyak pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke tim NAS U-20 Indonesia. Di saat yang bersamaan, Persija Jakarta membutuhkan tenaga mereka untuk mengaruhi Liga 1. Kini Indra Syafi tengah memimpin TC tim NAS U-22 Indonesia yang sudah berlangsung sejak 1 Maret 2023. Walaupun pada pelaksanaannya, sejumlah pemain yang dipanggil Indra belum sepenuhnya bergabung. Yang terpenting bagi Indra Syafi, selama pemain tersebut tampil reguler di klubnya, dia tidak masalah. Agenda TC tim NAS U-22 Indonesia yang dilakukan ini dalam rangka menyambut Sigam 2023. Sementara untuk cabang olahraga sepak bola Sigam 2023 mulai dihelat per 29 April 2023. Di Sigam 2023, tim NAS U-22 Indonesia menguhuni grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Berdasarkan penuturan Indra Syafi, terdapat beberapa aspek yang perlu ditanamkan ke anak asuhnya jelang mengaruhi Sigam 2023. Jadi kita perlu penanganan khusus terhadap bagaimana mereka bisa bugar di Sigam 2023. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax